Intro Serianto terpilih secara aklamasi sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Puja ke Sumarokan Hilir di musawarah daerah luar biasa Acara tersebut digelar di kantor sekretariat DPD Puja ke Sumarokan Hilir Jalan Lintas Riau Sumatera di Kepuluhan Pelita Kecamatan Bagan Senembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada Minggu 1 September 2024 Hadir dalam acara tersebut ketua Dewan Pimpinan Wilayah Puja ke Sumarokan Hilir Mohdi Prasojo Dan seluruh anggota Puja ke Sumarokan Hilir serta tamu undangan Ketua Panetia Mus Dalup Sugianto menyebutkan Sebelumnya sudah melaksanakan pembukaan pendaftaran calon ketua Yang dilakukan di beberapa hari yang lalu Disebabkan dengan adanya pengunduran diri Yang dilakukan oleh ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir Yakni Marlan Brando Dalam surat pengunduran dirinya Marlan Brando memberikan alasannya Masih banyak kesibukan Yang disampaikannya kepada ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir Prasojo pada 7 Agustus 2024 lalu Mus Dalup dibuka langsung oleh ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir Prasojo Didampingi ketua MPO Gatot Sugino Yang dipimpin langsung oleh ketua Karateker Yakni Hilfrizal sebagai ketua sidang Dari hasil keputusan bersama Setelah melalui tahapan sidang Sri Yante terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir Aklamasi dilakukan oleh masing-masing pemilik suara dalam sidang Sidang dilakukan sesuai khorum Dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hasil keputusan sidang diumumkan langsung oleh Liefrizal sebagai ketua Karateker Ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir Prasojo dalam kata sambutannya mengatakan Bahwa Mus Dalup digelar dikarenakan ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir sebelumnya mengundurkan diri Dirinya juga berpesan agar ketua terpilih nantinya bisa mengayomi Pada seluruh peserta Ketua DPD Puja ke Sumarokan Hilir sebelumnya bisa mengundurkan diri DPD Puja ke Sumarokan Hilir sebelumnya bisa mengundurkan diri DPD Puja ke Sumarokan Hilir DPD Puja ke Sumarokan Hilir sebelumnya bisa mengundurkan diri DPD Puja ke Sumarokan Hilir sebelumnya bisa mengundurkan diri Sebagai ketua terpilih DPD Pujakasuma Rokanulir saat dikonfirmasi wartawan dirinya mengatakan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah memilih dirinya. Serianto juga menjelaskan akan berupaya membesarkan Pujakasuma dan siap bersinergi dengan DPC yang ada maupun pengurus DPD yang akan membangun komunikasi serta bersinergi dengan pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton bagi DPC-DPC yang ada di Kabupaten Rokanulir. Terima kasih telah menonton bagi DPC yang ada di Kabupaten Rokanulir. Semoga kami selalu bersinergi dengan Biau hingga dapat menjalankan berjaya sama baik yang menjaga organisasi pemerintahan. Dari Kecamatan Bagan Selembah, Surowo, Metro Terkini melaporkan. Dari hari ternyata sudah terlamasi akhirnya. Akhirnya, Pak Srianto terpilih menjadi sebuah DPD kami dan kami selalu mendukung apa yang diperbuat kami. Amin. Terima kasih telah menonton.